Ima, saat tak berdaya, kau buat ku percaya, mendungka berganti Halo, Din? Iya, Shin? Eh, usahain ya, kamu sampai sini jam 9. Karena kamu tahu banget kan, klien kita konsisten banget dan dia online banget. Aku nggak mau ngecewain mereka, oke? Iya, tahu kliennya seberati buat prank kita. Ah, kelewatan! Ran, susah amat sih kakak kamu ini dihubungin. Kok telepon Umi nggak masuk-masuk? Ya, dicoba nanti lagi kan bisa, Mi. Alah, belum jadi orang gede, ayo udah susah dihubungin. Ini nih, yang kayak gini nih, Umi nggak suka. Makanya Umi lebih suka kakak kamu itu tinggal di bangka. Di sekolah yang tinggi-tinggi, malah enak-enakan kerja di Jakarta. Ran, pokoknya Umi mau kakak kamu itu ketobohali secepatnya. Iya, Shin aku juga udah buru-buru nih. Ehm, kamu kayak gini deh, kamu suruh Roy kayak cari jalan pintas atau jalan tikus gitu, cepetan dong. Yaudah, yaudah ya. Iya. Gimana kalau Ranti bohongin Kak Adit kalau Umi lagi sakit keras? Abisnya kalau Ranti cuma bilang Umi lagi kangen atau pengen ngomong doang sama Kak Adit, pasti Kak Adit langsung bilang, Ntar ya, ntar ya, ntar ya terus, Mi. Yaudah, terserah kamu aja lah. Pokoknya Umi itu nggak mau Aditya itu jadi durhaka gara-gara lupa sama orang tuanya. Gue pada satu menit udah ngomong lagi. Kenapa lagi sih, Shin? Halo Kak Adit. Ini Ranti, Kak. Ranti? Kenapa, Ranti? Umi. Umi, Kak. Umi, kenapa? Ranti bilang sama kakak Umi, kenapa? Umi masuk rumah sakit, Kak. Tadi setelah-setelah subuh, Umi mengeluh kalau dia, kalau dia pusing, habis itu Umi pingsan, Kak. Dari tadi, Ranti tuh udah coba nelfonin kakak terus, tapi handphone kakak sibuk. Sorry, Ranti, ya, kakak abis terima telfon dari sini, jadi... Kak, Ranti mohon, Kak. Kakak cepet pulang, ya, kesini. Ranti takut kalau Umi, kenapa-napa? Ya udah, ya udah, ya udah gini. Hari ini juga karena pulang ketemu Alie. Ya udah, ditunggu ya, Kak. Kenapa, men? Umi, gue sakit, bro. Serius, lo? Iya, iya, iya. Ya udah, sekarang gue antarin lu ngeri tiket, ya. Ya masa, soal kerja ini gimana, bro? Eladid. Itu nanti kan bisa. Nyokap lo, lo penting, men. Lo gak mau kan terjadi hal-hal yang gak dinginkan, sementara, lo lebih penting sama pekerjaan lo. Maaf, bu. Pak Darmawannya sudah datang. Pak Darmawannya sudah datang. Aduh, gimana dong? Pak Darmawannya sudah datang. Pak Darmawannya belum datang lagi. Yaudah, tenang dulu, Sin. Tenang, tenang, tenang dulu ya, Sin, ya. Aduh, Deh, lo tau sendiri kan? Pak Darmawannya itu kayak gimana? Dia tuh on time banget kalau masalah waktu. Aduh, gimana ya? Yaudah, gini aja. Sekarang mendingan kamu temuin Pak Darmawannya, biar aku yang hubungi Nadi Tia, ya. Oke, oke, oke. Lo telpon Nadi, terus lo bilang, gue gak mau tau gimana caranya lima menit dia udah harus sampai kantor, oke? Iya, Deh. Deh, udah sampai mana? Kalian kita pada Darmawan udah datang tuh. Sorry banget, Deh. Gue bisa travel yang tiket buat kebangka. Umi gue sakit. Aduh, Adit. Aduh, aduh. Sumpah-sumpah, Sin Tia tuh pasti bakalan marah besar. Gimana dong? Aduh, gimana ya? Gini aja, gini, gini aja. Mendingan sekarang lo cari ojek, terus lo cepet-cepet deh ke kantor, ya. Iya, iya, iya. Makasih ya, Deh. Udah, Bro. Bro, lo anterin gue ke tempat ojek, ya? Serius, lo? Iya, soalnya gue udah tungguin klien. Oke, oke. Ayo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak Sintia. Iya, silahkan dulu, Pak. Baik, terima kasih. Aduh, silahkan di minum. Baik, Bu Sintia. Kapan kita bisa mulai meetingnya? Bisa kita tunggu sebentar lagi, Pak? Baik, kita tunggu 5 menit, ya. Iya, Pak. Saya permisi sebentar, Pak, ya. Aduh, silahkan di minum. Oh, habis tegangan dua nih. Kurang acar lo. Eh, Pak Sayur, lo kalau nyebrang nih, lihat dulu dong. Asahlah, Janjolanong. Gakak habis, sih. Lutuh yang salah, sudah tahu jalan kampung. Asahlah aja pakai motor. Maaf, Bu Sintia. Eh, iya, Pak. Saya tidak bisa menunggu lama. Kebetulan saya ada flight ke Singapura pada siang hari ini. Eh, kalau gitu, kita gak bisa membicarakan proposal kita, dong. Eh, saya telah banyak memberikan kepercayaan pada perusahaan ibu. Namun, ibu tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah saya berikan. Eh, baiklah kalau gitu. Atas nama perusahaan, kami minta maaf. Mari, Pak. Saya permisi. Silahkan, Pak. Wah, Kak, Bang, Bang, Bang. Udah, Bang, Bang. Bagaimana gitu, Pak? Udah, Bang. Gak usah berantem, Bang. Itu tuh, motor gue rupa kaca spionnya. Kita harus ganti, Mas. Kamu kegak lihat, Pak. Yaudah, 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 gini. Gimana kalau saya yang ganti? Nih. Saya di kantong ada 100 ribu. Yaudah. 20 ribu buat abang. Yaudah. 20 ribu buat abang. Yaudah. Oke? Oke. Oke. Aku bisa jelasin kenapa aku terlambat. Penjelasan apa lagi, Bu? Emang menurut kamu penjelasan kamu tuh bisa merubah keadaan? Enggak, eh. Eh, dengerin. Gara-gara kamu, investor kita jadi hilang. Ya, tapi aku minta sama kamu tolong dengerin kenapa masalahnya bisa jadi ribet kayak gini. Aku minta tolong. Ya, udah, 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 ya. Penjelasan kamu tuh udah cukup jelas. Kamu tau sendiri kan padar mawan kayak gimana? Hah? Dia tuh sangat konser. Dan dia sangat konsisten kalau bikin bil sama kita. Dan gara-gara kamu, kita kehilangan investor. Dir, kita emang pacaran, ya. Tapi kalau urusan kerjaan, tolong, profesional. Hei. Oke, gue tau lo kecewa sama dia. Tapi gak ada salahnya kan lo dengerin penjelasan dia dulu. Penjelasan apa lagi sih? Gara-gara dia, gue tuh sampe kelihatan kaya, enggak enggak? Jadi gini, Adit bilang sama gue, dia dapet kabar dari nyokapnya sakit dan dia harus pulang ke Bangka. Makanya dia pesan tiket dulu. Oh, emm, pesan tiket ya? Kayaknya sekarang Jakarta udah gampang deh. Ya kan? Tinggal buy phone aja gitu, halo, saya pesan tiket. Bisa kan? Aduh, Cynthia. Tapi Adit itu kan baru ngakuin kesalahan sekali. Emang sih kesalahan sekali. Tapi kalau misalkan dibiarin, bisa berkali-kali dong. Cynthia inget dong, dia kan cowok lo. Terus kalau misalkan dia cowok gue, terus kalau dia salah, gue diemin gitu seolah-olah gak ada apa-apa. Sorry ya, kalau masalah pekerjaan, harus profesional. Yaudah deh, gue gak tau apa yang ada di jalan pikiran lo ya. Terserah lo, yang jelas gue cuma mau ngingetin kegagalan proyek ini itu bukan berarti bikin dunia kiamat, kan? Gue ngerti perasaan lo, Man. Tapi bukan kayak gini caranya lo nyelesain semua masalah lo. Lo mau pulang kamu, tak mau kasih tau Cynthia. Bukan gue mau nyesain masalah. Tapi dia. Gue udah berusaha ngomong baik-baik tapi dicuekin. Terus gue harus ngapain? Iya sih, dia memang kelewatan banget. Tapi, ya, udah. Men, gue dia yang memperkeru suasana dong. Gue bukan memperkeru masalah. Sebenarnya selama ini gue sama Cynthia udah sering bermasalah. Tapi fine-fine aja gue ngalah. Dia urusaha kerjaan juga lancar-lancar aja. Tapi kali ini gue bisa terima. Gila, umi gue sakit, Roy. Bertahun-tahun gue pulang, terus gue dapat kabar kayak gini dan gue harus menutup mata. Hah? Enggak. Setan sama kerjaan. Oke, fine. Itu masalah pekerjaan. Tapi hubungan lo sama Cynthia gimana? Saat ini, nyawa umi gue lebih penting daripada apapun. Termasuk pekerjaan dan hubungan gue sama Cynthia. Dir, kita emang pacaran, kan? Tapi kalau urusan kerjaan, polong, tak fesial. hei. Hei. Mi, kira-kira Kak Arief bakalan pulang gak ya? Kalau dia sayang sama umi dengan umi sakit, dia pasti pulang. Kalau enggak, lah. Tapi aku yakin kok, kalau Kak Arief bakalan pulang, malah, mungkin Kak Arief bakal bawa calon istrinya ke sini. Calon istri? Iya. Aku pernah lihat. Kak Arief waktu itu pernah ngirimin foto pacarnya sama aku. Nanti, umi lebih suka kakak kamu itu menikah dengan perempuan satu desa. Kenapa gitu, Mi? Apa yang bisa dihalapkan dengan gadis kota? Mereka bisanya cuma solek, belanja. Apa bisa mereka ngurus rumah tangga? Apalagi ngurus kebut kita. Tapi kan gak semua orang kayak gitu, Mi. Buktinya menantu Haji Anam itu. Istrinya kayaknya itu selangit, seperti gak bisa nginjek umi. Kasian nantu Haji Anam itu. Umi itu gak mau punya menantu itu gadis kota. Apalagi yang namanya gadis Jakarta itu. Ih, dengar namanya aja. Umi udah merinding. Serem. Assalamualaikum. Wah, keren banget. Itu siapa ya? Apa janjian rakannya Ranti? Haji Anam ini dua rumah sakit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya Ditya, anak Ibu Subaida. Kalau saya buat tahu, Umi saya dirawat di rumah sakit mana ya? Rumah sakit, Kak. Kak, Kakak tak salah. Umi sama Ranti tadi selek pergi ke kebun. Hah? Jadi, jadi Umi saya gak sakit? Tak ada yang sakit, Kak. Setahu aku, Umi di rumah seperti biasanya. Oke, kalau gitu saya permisi. Makasih ya. Iya. Mau masuk dulu? Tidak apa, lain kali aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Jadi beneran ini kakaknya Ranti? Tahu sekeran ini, tak aku tolak rencananya Umi ngejodohin aku sama kakaknya Ranti. Tapi kalau misalnya Kak Adi tetap mau kasihin Tia jadi calon istri, ya gimana? Entahlah, gak tahu Umi. Jadi Umi sama Ranti sepakat kerjain aku. Kak Adi! Aku sampe ngorban kerjain untuk pulang ke sini karena Umi sakit. Tapi, tapi yang kulit Umi baik-baik aja dan... Dan apa? Jadi begitu? Hah? Ya, kamu pulang kalau Umi sakit. Iya, kalau Umi meninggal. Begitu. Ya, bukan gitu, Umi. Emang begitu kamu? Setiap Umi telpon kamu itu kamu sibuk. Umi suruh pulang kamu gak pernah hiraukan. Sibuk aja dengan pekerjaan kamu. Apa mesti seperti itu? Umi meminta kamu pulang supaya inget dengan kamu ke halaman kamu, iya? Yaudah. Ehm, Umi. Udahlah. Gak mendingan sekarang Kak Adi udah pulang. Ya, Mi ya. Mi. Ngafin Kak Adi ya. Ngafin aku, Mi. Yaudah. Sekarang kita pulang aja. Nanti Umi masak makanan kusukain kamu. Nah, Umi yakin akhirnya aku bakal pulang, ah? Kalau kamu gak pulang hari ini tuh kamu... Ayo, Ayo. Tidak, bisa ikutin aku. Umi bukan melarang kamu kerja di Jakarta. Tapi inget janji kamu itu sebelum ke Jawa. Kamu bilang kalau kamu sarjana, mau bangun ke Bali. Mana janjinya? Mana buktinya? Ya masalah pacar aku orang Jelarta Mi Dan aku mau membicarakan ini sama dia Itu salah kamu sendiri Kok malah cari pacar orang kota? Disini kan banyak Ya Umi Kamai cinta siapa yang tau Umi gak pake pacaran Umi dijodohkan, dinikahkan sama abah kalian Buktinya Sampai abah kalian meninggal Umi masih tetap menjaga bakteran keluarga Bahagia? Umi, itu kan jaman dulu Beda sama jaman sekarang Alah, anak sekarang tuh banyak maunya Taduhkan jiwaku Jendul dong kerjanya Kan kaya gini, Nur Dit, waktu tuh harus kita nantarin bener-bener Dan kamu tau banget kan Baseback itu proposal harus kita kasih Yaudah deh, kamu makan aja duluan Yaudah, aku sopin ya Inilah jenuh hati Ku tak lagi sendiri Kau telah lengkapi aku Tidak ada lagi yang ku inginkan Hanya kamu kekasihku Aku kasih apa-apa Bener banget, dinikah Eh, bener-bener kasih apa-apa aku Bener-bener, kamu ngerjain aku ya Selamat pagi Menerangi gelisah hati ini Cintamu Telah menangkan ruang hatiku Semuanya untukmu Kadit lagi di pelamun tuh di luar Kayaknya dia lagi mikirin kasihin dia deh Biarkan aja Biar dia bisa belajar menerima kesehatan hidup Kok kamu ngomong gitu sih? Nanti masih banyak gadis tobo alim ini Yang lebih pantas jicauin si kakak kamu Cintamu Seidak lagi Menerangi gelisah hati Cintamu Astaga, ngga sih Ya ampun ya ampun Bang, ngakitin aja sih Gue insang aja ngakitin lo Pasti lo keinget sama Aditya deh Tau ah Kalau emang masih cinta Susul sangat cinta lo ke Toboli Emang lo pikir ke Toboli itu cuman berang doang Alah itu coba banget lagi Nggak ah Udah mana-mana berkas Berkas apaan Udah deh Udah deh asin dia Udah lo gak usah ngeles Gue tau kok Lo itu pasti ngerasa kehilangan banget kan Dan gini-gini Gue tau lo ngerasa kecewa banget sama dia Tapi kan bukan begini dong caranya Lo ngelampiasin kecewaan lo Iya kan Mendingan sekarang lo telepon di abiti Coba coba Iya 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 Tunggu diangkat Udah hubungi lagi Nggak diangkat kan Ya mungkin Dia lagi ribet Sama keadaan nyokap yang lagi sakit Kenapa sih lo gak coba SMS aja Kan dia butuh perhatian Iya SMS apaan Nggak muah Nggak usah gengsi deh Udah cepetan SMS Tau deh Dokter cinta Sayang Gimana keadaan umi kamu Maafin aku ya Nggak seharusnya aku semarah itu sama kamu Tapi jujur Aku kecewa Please Balas SMS aku ya Halo sayang Gimana Gimana keadaan umi kamu Keadaan umi udah mendingan kok Besok udah boleh pulang Alhamdulillah Syukur Iya Sorry Shin Aku terpaksa bohong Terus kapan kamu pulang Aku belum tau Aku belum tau Kan aku harus mastiin kondisi umi udah sehat Dan enggak kenapa-napa Shin Terus pekerjaan kamu gimana Shin bisa gak sih kamu ngambah soal pekerjaan bentar aja Aku udah lama gak pulang Lima tahun Dan satu minggu tuh gak cukup buat menebus semuanya Oh terus maksud kamu Kamu tuh mau lama-lama di kampung gitu Ya bukan yang gitu Aku belum tau Ngerti gak sih Aku belum tau Kok belum tau sih Yaudah lah Mendingan kayak gini deh Kita gak usah keep contact dulu Daripada ujung-ujungnya masih ribut Oke Adih Apa sih soal nyokap aja ribet banget Jadi lu udah baik kan Terus berantem lagi Ya gitu deh Ya silahkan Ya gitu Ngebetein banget kan Udah baik kan Terus berantem lagi Ya Allah sih lagian Udah tau aditnya tuh lagi ribet ya Sama keadaan nyokap yang lagi sakit Terus lu hubungin dia Ngomongin kerjaan Ya gimana gak tambah kayak gini ya Masih Ya terus Gue harus gimana Ya lo maunya gimana Ya sekarang gini aja sih Sebenernya tuh Gue maunya semuanya clear Pasti lu pernah dong ngerasain kalo misalkan lu lagi ada masalah Terus lu kerja Itu jadi pikiran lu banget kan Apalagi cuma gara-gara mikirin dia Nah usul gue sih Ya tapi kalo lu mau Gimana kalo lu tuh unjukin rasa empati lu sama keadaan nyokapnya Aditya yang lagi sakit Kirim bunga Ya gak bunga juga bunga emang kecil Lo dateng dong ke bangka Kerjaannya gimana dong Aduh Cynthia Ini kan calon mertua lo Oke lo boleh lagilah kerja Tapi lo harus liat situasi dong Ya tapi tersalah lo sih Cuma menurut gue kan Ini kan salah satu Pembuktian lu sama Aditya Kalo lu tuh sayang Bing Perhatian sama keluarganya dia nyokap ya Lo masih mau kan Bertahan sama Aditya Ya iyalah Lo tau banget kan Gue tuh sayang banget sama Aditya Nah kalo gitu Mendingan sekarang kerja deh cinta lo ke Tobu Ali Gimana Aditya Iya Mi Iya bener Mi Kenapa Umi bawa-bawa Naning sih Iya Mi Kamu masih inget Naning Anaknya Pak Hasan Yang di depan rumah kita Ehm Kemarin dah sempat ketemu Mi Oh Kebetulan Aditya Kamu ajak Naning jalan-jalan ya Kamu kan udah lama gak tau Perkembangan kota keharian kamu Iya kan Umi bisa aja Kalian ngobrol aja ya Umi mau bereskan kubun Umi tuh yang sebelah sana Umi Tadi gimana Maksud Umi apa Mau bawa Naning kesini Umi mau jodohin ke Aditya sama Naning ya Umi kan udah kenal sama keluarganya Naning Ya gak ada salahnya kan Umi jodohkan kakak kamu sama dia Umi aku tuh lebih tau siapa Naning sebenernya Di depannya aja deh sosok polos Tapi di belakang udah Umi gak mau jelek-jelekin orang Tapi emang Udah Udah Percaya sama Umi Kerja Ya udah kak Kalau gitu besok siang aja Abis aku kuliah Gimana Kita bisa jalan-jalan Baik Kasih ya Naning Iya kak Umi tuh memang kelawat kolot ya kak Kakak diminta menekat disini Terus ninggalin ke Aditya di Jakarta Tapi Kalau aku pikir-pikir Bangka khusus Setobali ini Memang butuh anak muda seperti kakak Abisnya Siapa lagi Kalau bukan putra daerahnya Yang bisa membangun bangka ini Ya kan Iya juga sih Terus Apa lagi yang kakak pikirin Apa kakak berat Ninggalin pacar kakak di Jakarta Iya Yaudah gini aja Kakak minta dia tinggal disini Kalau dia gak mau Putusin aja Gampang kan kak Kita pulang aja yuk Loh Katanya Mau aku Anterin keliling kota Lain kali aja Awas kantor desa Dan penyuluhan Berparan melayani Kak Tapi Aku kecewa Aku tak enak umi Nanti Nanti dikira aku Nanti dikira aku ngerebut Kak Adit dari pacarnya Kalau umi tetap menjodohin aku sama Kak Adit Namin kamu jangan rasa begitu Umi ingin menjodohkan kami sama Aditya Karena umi tahu betul Hubungan Aditya dengan gadis kota itu gak sampai kepelamina Umi sangat tahu seperti apa gadis kota kebajakan Tapi umi Kalau Kak Adit Tak suka sama aku gimana umi Semua umi yang atur Kamu tenang ya Dan kamu sabar Lama-lama Aditya juga bisa menerima kamu Bener-bener nyanak Halo baby Hai sayang Jadi kita jalan Jadi dong Masa aku buang sih Terus Cewek kamu gimana Cewek aku Kamu gak usah khawatir baby Pokoknya semuanya udah aman Oke Dasar playboy kamu Ayo bu Stop Kamu nih Aku gak nyangka sama kamu Selama ini aku mengenal baik kamu Gak taunya kamu merebut nyawa orang Dasar Ada apa Ran Jangan kamu pikir aku gak tahu ya Kelakuan kamu di kampus Mulai sekarang Jauhin Kak Adit Ranti Denger ya Bukan aku kok yang mulai Tapi umi kamu Umi kamu yang datang ke rumah aku Dan mau ngejutin aku sama Kak Adit Aku pikir-pikir Gak salah dong kalau aku terima Bahagian Mana ada sih cewek yang mau nolak cowok Sekeren kakak kamu Sarjana lagi Ya kan Tak usah kira Kamu hebat Ternyata kamu Bukan sahabat Tak usah kira Aku marah Malah maupun Kasih selama Ambilah Saja Bekas pacarku Sebenarnya ku tahu Sejak Lama Sejak Lama Hanya ku berpura-pura Kamu siapa Dia siapa Teman dan parah Assalamualaikum Kasih Sintia ya Kamu rantikan adanya Adit ya Halo Sintia Ranti Ternyata Kasih Sintia lebih cantik ya Asli Dari foto Kalau bisa aja Kamu juga cantik Ya udah Kak Kita masuk yuk Eh Umi ada di rumah kan Ah Umi Umi baru aja pulang Mungkin dia ada di dalam kak Tapi Umi udah sembuh kan Umi Iya kak Emang Dia baru aja sembuh Tapi namanya juga Umi Selalu gak putar di rumah Mau yang kerja Terus 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 kalau misalnya Penyakitnya kambuh gimana Umi Umi tuh sakit cuma gara-gara Kak Kenal sama anak seluruhnya aja Kak Kolokan banget sih Nokapnya si Adit Aditnya ada? Oh Kak Adit Kebetulan Dia lagi kantor desa Itu loh kak Dia mau bikin kooperasi Buat para petani disini Oh iya Yuk Mari masuk kak Aku disini dulu Pengen ngeliat Halapannya Pengen ngeliat yang lain-lain disini Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa dong Yaudah Aku masuk dulu ya Saya lepangin Umi Iya Syukur deh Kasintia kemari Itu artinya Umi gak bakalan bisa Ngejodohin Kak Adit sama Naning Wow Bener-bener masih kampung ya Gue gak bisa ngebayangin Gimana Aditnya bisa tinggal di tempat kayak gini Biarin aja lah Tugas gue kemari Ngajak Aditnya buat balik ke Jakarta Kek Kak Ini Umi Assalamualaikum Umi Astagfirullahaladzim Jadi ini Perempuan kota yang diceritain ke kamu itu Adit Adit Apa gak salah pilih calon istri? Aduh Kak Maafin Umi ya Maklum Umi masih kolot Semuanya selalu aja disesuaiin sama ada kampung Mau banget ya Kak Iya gak apa-apa kok Haaaii Hai Aku khawatir banget sama Umi kamu Tapi Umi kamu udah gak apa-apa kan Umi say say aja kok Udah gak apa-apa emm, aku gapapain ke sini ya gapapalah, aku seneng tau kamu kesini karena aku kangen sama kamu katanya lagi kesel emang kalo sebel gak boleh kangen ya? iiii aditya belum jadi musimnya gak boleh pegangan tangan iya, iya ya mi sayang, nanti kita pokokannya di kamar aja ya wah, nasar nakal ya yaudah, nanti kamu tolong antriin kasihin dia ke kamar ya iya, iya, yuk, kita masuk aku masuk ya hei, hei, gimana, 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 aduh, yang baru ketemu calon mertua pasti disambut meriah dong? disambut meriah meriah apanya? baru juga nyampe gue udah dicutekin aja sama uminya eh, lo tau gak sih deh baju gue nih, baju gue tuh dikomentarin semua sama uminya Cynthia, gue kan udah berkali-kali bilang kan sama lo jaga sikap, jaga penampilan itu kan tobo alis sih, bukan Jakarta lo kayak gak tau aja deh masyarakat daerah kayak gimana mereka kan biasanya masih megang teguh adat istiadat setempat iya, 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 gue tau eh, dek, aduh, gue tuh kurang apa sih gue udah berpakaian yang sangat-sangat sopan tetep aja dikomentarin semuanya ya itu menurut lo, kalo pemikiran orang sana gimana? Cynthia besar di Jakarta, Mi jadi aku mohon Umi bisa ngerti apabila inlaka Cynthia kurang berkenan di hatinya Umi Umi mau tanya sama kamu udah sejauh apa hubungan kamu sama Cynthia? udah 2 tahun dan kita serius kamu apa gak salah pilihan? emangnya gak ada disini gadis yang bisa kamu nikahi yang patas yang tau etika tau sopan santun naning misalnya om Umi bisa ngerti semua orang bisa berubah, Mi Umi gak yakin dia bisa berubah itu baru masalah etika lu masalah ada terus apa udah kamu bicarakan sama dia iya kalo Umi mau kamu tuh tinggal disini apa mau dia tinggal di kampung ini? Umi, kak Adit makan malamnya udah siap beneran kau gak kasih tau kak Cindy juga ya? iya kak kamu pikirin gak bu? terus jininya rencana lo gimana nih? rencana gue sih kalo misalkan Uminya masih baik-baik aja sama gue ya gue lanjutin cuman kalo misalnya Uminya terus masih jutek terus ya gue pulang lah ke Jakarta ngapain juga gue disini eh apa-apaan lo enggak 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 please 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 jangan 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 nyerah gitu aja dong tunjukin dong gue power lo Sin tunjukin kalo lo tuh bisa jadi calon punan peridaman ya kak Cynthia makan malamnya udah siap kak ayo makan iya 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 yaudah lo makan yang banyak ya biar Uminya si Aditya senang tuh kalo lo tuh menghargai masakannya apaan sih lo yaudah aduh aduh ikan laut lagi mati dia gue bisa alergi nih ah gimana nolaknya Ran gak ada menu lainnya setelah ini kan enggak gak apa-apa kok iya tapi kamu alergi sama seafood oh enggak enggak misalnya aku udah gak apa-apa beneran aku udah aku udah sembuh sekarang tenang aja enggak apa-apa kok namanya juga kampung di pesisir yang menu utamanya kan laut lah kamu gak suka iya Mi Cynthia ini eh alergi aku udah sembuh jadi aku gak apa-apa makan ikan beneran kalo gue gak denger pesannya si Bea kalo gue gak denger pesannya si Bea gak mungkin gue maksain diri gue sendiri loh kok mukanya Kasint ya muncul binting-binting merah ya gue gak usah dimangasin kok masih alergi kan tapi kenapa sih masih dipaksain enggak aku udah gak apa-apa kok beneran aku udah sembuh dari alergi tenang aja ya udah deh sini liat muka kamu tuh ada binting-binting merahnya Ran kalo panggil Pak Mantri ya kan Pak Mantri iya jadi di kampung tuh adanya mantri kesehatan ada kamu mau seperti ubat dia emang gak ada prokter gitu iya ada sih tapi kita harus rumah sakit daerah tapi tapi-tapi mantri bisa ya bisa lah mantri tuh setara dengan bidang udah deh gue usah bawel Ran tolong panggil Pak Mantri ya duluan iya Kak aku sempatnya yang berserkam ya 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 Baru soal makan sama berobat aja udah pipi, bagaimana nanti kalau kalian sudah menikah? Semua orang udah pengen sehat tuh nih, Cynthia juga gak pengen diri yang kena alergi, tapi kalau Tuhan kasih penyakit bawah nih, siapa yang bisa nolak? Makanya cari calon di situ yang layak, Cynthia tuh gak bisa tinggal di kampung, adik, ingat itu. Pak, bagaimana kalian, Cynthia? Gak apa-apa, besok pagi, bitik-bitik merah di kulitnya juga akan hilang, saya permisi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi minta, Umi minta, putusin hubungan kamu dengan Cynthia, nani lebih pantas di jalan istri. Umi minta, ui minta, kutu sisi kalau paling tidak berikutin. Makesh, jangan lupa, ya berapa lain. Setelah tuju Bagus, bagus Gua bilang apa sampe jalan mertua gue Bodo, bodo Bodo, bodo, bodo Bodo, bodo, bodo Pagi Pagi umi Maaf ya, saya terus bangun Orangkota kan begitu Bangun seenaknya Kadang selat subuh juga terlewatkan Umi Sintia semangkar habis minum obat alergi Ya mungkin udah buat tidurnya Wajar dong, gak misalnya dia bangunnya telat Adit ini di kampung Kalau di kota ya terserah dia mau bangun jam berapa Ya terserah Ngertiin Sintia nih Jadi umi, yang harus ngertiin dia Dia itu yang harus ngertiin kebiasaan disini Apakah orang Kalo sampe tau pacar kamu tuh bangunnya jam segini Iya iya umi Sintia salah Ada yang bisa Sintia bangun Kau bisa Kamu mandi aja sana Kamu tau Disini ini jam segini Anak perawan itu udah cantik sama rapi Kayaknya dari awal umi kamu tuh gak suka ya sama aku Jadi masing ke hati ya Kak Sebenernya umi orangnya baik kok Mungkin Kak Sintia sama umi belum saling mengenal aja Ya udah Aku mau nyiapin makan dulu ya Ya udah kamu mandi Gi buruan Bawa cigong, bawa asem, bawa ketek tau gak sih Hari ini aku pengen ngajak kamu kota Aku pengen tunjukin keindahan kota tobo ali sama kamu Eh Sembil dong Lebih lebar Ah Eh Ah Agis 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 Sobong Agis Hai kasih ini dia mi kaki kaki itu ada kodok sisi sayang ada apa ini mi Di sini dia takut sama kodok? Pacar kamu itu bener-bener ya? Hah? Makan ikan laut alergi? Terus sama kodok itu aja juga takut? Habis ini dia tuh bikin mau apa-apa lagi, Adit? Ya... Bukannya aku bawel sih Aduh... Tapi... Ya gak apa-apa Tapi... Ya aku cuma kayak ngerasa... Kamu kayak gak suka gitu langsung gini banget Atau mungkin... Umi kamu gak merestuin hubungan kita gitu? Coba lah kamu ngertiin jalan pikirannya Umi Umi aku tuh orang kampung Tulen Dia tuh gak pernah kemana-mana selain sekitar Antobo Ali Jadi ya... Jalan pikirannya seperti itu Apalagi pas pertama kali mau datang di sini Ya kagain banget sama baju yang kamu pakai Ya kalau kita lihat di Jakarta sih fine-fine aja ya Semua cahaya pada pakai baju kayak gitu kan? Ya... Nah... Pas kamu kena alergi Kamu tau gak sih? Itu sebel banget Keras tau dia kejadiannya seperti itu gak ada di sini Terus? Aku harus gimana dong? Untuk sementara... Kamu malah ya... Yang penting Umi bisa nerima kamu... Itu aja... Abis itu kita pulang ke jalan Oke? Terus kalau misalkan... Terus kalau misalkan... Umi masih gak mau nerima juga ya? Ehm... Ya udah Umi balik aja ke Jakarta Siapa juga suruh kamu bisa kesini Gaya aku ceritakan personal Gaya bang? Ya udah... Eh, Naning, ayo masuk. Iya, Umi. Ini ada ketipan dari ibu buat Umi. Ah, ibu kamu itu selalu ada repot-repot. Eh, ayo. Eh, itu Adit. Waalaikumsalam. Adit, ini Naning. Dia bawa makanan kesukaan kamu. Menantu seperti ini, nih. Yang Umi harapkan. Umi ngomong apa, sih? Umi ngomong apa adanya. Dari dulu, Umi sama ibu Naning itu sudah menjodohkan kamu sama Naning. Sebagai krabat, kita kan harus terlalu menjaga selaturani. Cintia. Ini tolong saja perasaan cintia. Cintia. maaf yang sikap umi sih kenapa sih kamu gak bilang kalau kamu dijodohin sama umi kamu jawab kamu bisa kan jawab aku aku bisa terima kok kalau emang kamu dijodohin sama umi kamu sekarang gini ya kalau kamu bilang sama aku itu ngelakuin buat umi aku ikhlas kamu jangan salah paham sih aku tetap komit sama hubungan kita aku cuma sayang sama kamu tapi umi kamu gak suka sama aku umi orang emang kerasin tapi aku yakin dia bisa nerima kamu aku rasa umi lebih suka sama nani yang jadi calon lantunya daripada aku yang penting kamu jangan terpengaruh sama umanya umi aku pikir sendiri tolong jangan ganggu aku semua yang datangkan pergi sisakan lembaran memori tetapi kasihnya tetap tinggal disini astagfirullah azim jadi ini perempuan kota yang dicintai ke kamu itu satu tadi tadi apa gak salah milih calon istri yang kita cintai menantu seperti ini nih yang umi harapkan umi ngomong apa sih kan umi ngomong apa adanya dari dulu umi sama ibuna nanung itu sudah menjodohkan kamu sama nani selalu mendampingi dihidup berantem lagi ya sama Kak Sinti ya sebenernya aku juga gak suka Kak sama sikap punya umi karena aku tahu sikapnya nanung itu gak baik tapi umi tetap maksa ngejodohin dia sama Kakak Kak juga bingung menghadapi sikapnya umi kalau Kak bilang gak setuju mungkin pasti bilang kalau Kak udah berani ngelawan umi gimana kalau aku coba ngomong sama Kak Sinti ya siapa tahu aja dia butuh teman curhat iya nah siaran hari ini Kak ada rencana program koperasi buat para petani desa kita iya Kak gak bertahan dong Sinti ya masa lo tuh udah bela-belain kesana terus lo nyerah gitu aja enggak gue gak mau aja gituin sama-samain legenda kalau misalkan emang dia dijodohin sama uminya yaudah gak apa-apa gue juga ikhlas-ikhlas aja kok yaudah gini-gini sekarang mendingan sekarang lo unjukin sama uminya Aditya kalau lo itu bisa jadi calon matu hidamannya tapi gimana caranya? ya lo kan bisa tanya sama Ranti lo cari tahu aja sama dia perempuan kayak gimana yang disukain sama nyokapnya aduh dek lo tahu sendiri kan gue tuh kayak gimana? ya gue ya gue gue gak mau yang namanya diatur-atur ya lo masih mau bertahan sama Aditya kan? kalau ngomongnya gitu sih nah itu dia cinta itu tuh butuh pengorbanan Sinti ya nah sekarang waktunya lo tuh nunjukin sama Aditya kalau lo tuh bisa jadi seperti apa yang cek nyokapnya mau yaudah deh naning naning kamu mau kemana? mau keluar umi sebentar biar Aditya aja yang antar sebentar lagi juga dia pulang gak usah umi naning tak enak sama Sintia kalau Sintia tahu naning Sintia itu bukan siapa-siapa yang umi harapkan jadi menantu itu justru kamu umi ternyata bener-bener gak suka sama Sintia beruntungi aku bisa ngedapetin Aditya itu dia Waalaikumsalam Aditya kamu tolong antar naning antar naning? kenapa gana angkot aja sih Mi? Aditya kamu berantem sama Sintia kalau dia sampai tahu masalah ini Aditya Umi berharap naning jadi menantu Umi bukan Sintia tapi Mi Umi bilang antar naning Ditya yauduh begitu Aditya pulang dulu jangan lama-lama cepat kembali masuk gimana kak? waktunya bagus? bagus banget airnya tuh bening banget emang di sini airnya bening kak kak kamu boleh cerita gak? cerita apa? tentang ke Aditya kenapa Adity? dari dulu ke Aditya emang gak pernah gak bantang umri kak Aditya sangat berbakti kak sama Umi ya mungkin karena kak Aditya melihat usaha Umi membesarkan kita berdua setelah Aba meninggal dengan kebun peninggalannya Aba Umi sampai bisa menyekolain kak Aditya di Jakarta jadi Umi tuh berharap banget kak Aditya cepat-cepat pulang kesini dan mengelola kebunnya Aba nanti mohon ya kak kakak ngertiin kak Aditya kak Aditya ya mungkin karena itu semua kak Aditya gak bisa langsung menolak omongannya Umi setelah dia tau Umi menjodohkan dia sama Nani iya gak apa-apa kok hmm tapi aku pingin nanya dia sama Umi sebenernya salahku apa sih? kok kayaknya kalo misalnya Umi lagi ngeliat aku tuh sensi banget bawa-bawa hehehe hehehe eh kamu kok ketawa sih? pasti kamu tau lah sebenernya calon lantai yang seperti apa sih yang Umi pingin? sebenernya keinginan Umi tuh sederhana kak Umi pengen istri yang tipe konvensional bisa masak, bisa ngatur rumah tangga, bisa ngurus suami dan anak ya jadi bukannya cuma bisa ngurus diri sendiri aja tapi lupakan keluarga dan sibuk jadi wanita karya iya tapi sekarang kan jaman emansipasi derajat cewek sama derajat cowok tuh udah sejajar ya emang iya sih tapi kak Umi tuh produk lama otaknya tuh emang udah durin kayak gitu dari dulu sama orang tuanya yaudah kalo itu kamu mau dong ngajarin aku masak beri aku sakit waktu ah emang mukamu kesehatan lagi bercanda enggak apa? enggak aku serius caranya gini loh aku tuh dari kecil gak pernah yang diajarin sama orang tuaku tuh melakukan apa-apa sendiri jadi segala sesuatunya dilakuin sama bantu sampe sekarang nih sekarang udah punya rumah sendiri pun dilakuinya sama bantu jadi serius nih kasih ini mau belajar serius? yaudah kalo kasih intia serius mulai besok pagi kakak harus bangun pagi-pagi sim 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 tapi kamu janji ya janji beri aku sedikit waktu jangan paksa aku cepat jadi kekasihmu biarkanlah sedikit waktu ini yang kau bilang setia lah ini yang kau bilang komitmen gila ya aku yang rekan-rekan gua terus kamu bisa jalan sama cewek lain dengar ya kau tuh gak disukain sama Umi masih tinggal disini gak tau malu pulang sana ke Jakarta ayo gak jauh lo apa sindia 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 sind udah sind Ran, panggung bawa Sintia pergi. Kak, itu emang gak tau malu, Kak. Ya tapi gak bisa gitu lho, aku gak terima kalo misalkan dia jalan sama pacar aku sendiri. Kak, yang kakak harus tunjukin itu bukan sama Nani, tapi sama Umi. Kakak mau tunjukin waktu itu kan, kakak bilang sama aku. Kalau kakak mau tunjukin sama Umi, kalau kakak kan juga bisa jadi salah satu nanti yang baik buat Umi. Tunjukin itu dong, Kak. Ayo kita pulang. Jadi aku minta maaf ya. Tapi juga bertambah logika. Hati yang paka pada dunia sekitarnya. Usia remaja. Tak hanya bermaja. Hidup tak sekedar soal hura-hura. Menjadi berguna. Semakin bijaksana. Semakin bijaksana. Bisa bikin yang berguna. Tidak bisa dibikin jadi sulapan. Nanti. Baju kebayu Umi yang warna krim kamu taruh dimana? Penjual lemari, Mi biasanya. Kok gak ada? Buruan kamu kesini. Ini. Ya, iya, iya. Kak. Tolong nganjurin gorengnya ya. Kakak tau kan? Tanda-tanda ya kalau udah mematang. Tanda-tanda ya kalau udah mematang. Tanda-tanda ya gimana? Tak usah kira kamu haba. Ternyata kamu bersahabat. Astaga Allah Adin. Kemakaran! Adin! Kemakaran Adin! Adin. Tapi itu dah digapu hati. Gak apa-apa nih, kita lihat! Adik! Apa-apaan sih? Kamu gak apa-apa sih? Gak apa-apa, ini aku bilang segini! Ya, ya, sorry. Tadi aku biar tuh kebakaran beneran. Oh, aku lagi masak juga! Gimana gak keluar asap kalau gorengnya kelamaan? Hampir aja terjadi kebakaran. Kloreng tempe aja gak becus, gimana lu semua tangga? Aku emang gak becus kok jadi calon menantu Umi. Umi, sadar gak sih kalau sikapnya muda kelewatan? Oh, jadi gara-gara gelis kota itu kamu ngelawan Umi? Iya! Kamu keras sama Umi, gitu! Maaf Umi, bukan aku berani ngelawan Umi. Aku lihat Umi gak biar kesana menghadapi semua ini. Umi udah kelewatan. Kalo Umi, bila aku berani ngelawan Umi, aku rela disumpahin. Sama sekali aku gak ada niat buat ngelawan Umi. Ini demi kebaikan kita, Umi. Kak, maafin Umi ya. Ngomongan Umi gak usah diam berhati. Aku gak apa-apa kok. Aku tinggalin aku sendiri aja ya. Sintia, Sintia. Sebenernya mudah lagi kalo lo itu semua ngelakuinnya dengan ikhlas. Gue yakin kalo nyokapnya Aditya tuh pasti bakalan ngeliat lo dan sikapnya bakalan berubah sama lo. Tapi gue tuh udah capek banget. Aduh udah deh gak usah mikir kesitu. Anggep aja nyokapnya Aditya itu nyokap lo. Kan selama ini lo gak pernah deket sama nyokap lo. Jadi gue rasa sih ini karma buat lo. Udah ya. Sorry, sorry, sorry. Yaudah yaudah intinya sih gini aja. Kuncinya itu cuma tulus, sabar, ikhlas. Itu aja ya. Iya, iya, iya. Lo bakalan coba ya. Lo bakalan coba lebih sabar, lebih tus, lebih ikhlas. Yaudah yaudah gitu dong. Pokoknya gue gak mau denger ya. Lo nelfon gue tuh cuma ngeluh, 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 ngeluh. Gue tuh pengennya dengernya lo tuh yang seneng-seneng aja. Terserah. Yaudah ntar gue terserah lagi. Iya, iya. Yaudah lah ya. Aku tau banget kok. Pasti Umi sembuh banget sama aku karena aku gak bisa apa-apa. Silahkan Mbak. Makasih Mbak. Tapi kakak udah gak tersinggung kan? Gak sih. Ya, cuma sedih aja ya. Tapi yaudah lah ya. Anggap aja beli satu, dapet dua. Maksudnya? Kalau aku sayang sama kakak kamu. Berarti aku juga harus belajar buat sayangin kamu sama kamu. Hanya kau kekasihku. Cintamu. Cintamu seindah pagi menerangi gelisah hati ini. Cintamu telah menangkan ruang hatiku. Semuanya untuk... Cintamu telah menangkan ruang hati ini. Cintamu. Duh, gue lupa lagi ngisat bekernya. Ini lagi udah di-set juga gak mau dibunyi. Selamat pagi Selamat pagi Maaf ya aku selamat pagi bangunnya Padahal aku udah nyalain alarm Kalau di antara aku Bunyi kok sebenernya Dari tadi aku denger Cuma kakaknya aja yang gak bangun Kamu kenapa sih gak bangunin aku Aku kan jadi gak enak sama ungi Yaudah gak apa-apa Biasa aja Adit sama Umi mana Kalau Umi lagi ke pasar Terus kalau kak Adit Dia lagi ada pertemuan sama orang-orang kampung Aku bisa buat apa nih Terus serangan aja Kamu mau ambil apa Gini deh Dimana kalau hari ini aku bikin surprise buat Umi Jadi semua rumahnya Aku yang beresin Aku yang sapu Aku yang tel Ya biar disangkain Bukan orang kampung aja yang bisa ngeberesin rumah Orang yang Jakarta juga bisa Iya iya Percaya Ya sebab kasih Tia Bener ya Sampai doa Bukannya itu naning Astagfirullahaladzim Jadi begitu bakuannya Bang bang Cepat Kejar motoran di depan itu bang Ya baik 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 bu Cepat bang Bang Sampai sini bang Aneh Umi Jadi begini bakuan kamu ya Selama ini Umi bela-belain kamu Agar jadi menantu Umi 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 kenapa kak Aku lagi ngepel terus Umi kepleset Yaudah kita mau Umi ke kamar ya kak Ayo kita anget Umi Kak Tolong jangan Umi sebentar ya Aku mau panggil kak Adit Eh Tuh tuh Tapi Umi gak apa-apa kan Bunah-bunahan gak apa-apa ya kak Aku tinggal dulu ya Maafin Cynthia ya Umi Cynthia emang gak pantes jadi calon nantu Umi Buktinya Cynthia justru udah jelakain Umi Umi Padahal niat Cynthia tuh baik Cynthia pingin banget menyenangkan Umi Maafin Cynthia ya Umi Selamat siang semuanya Selamat siang Kami tidak hanya mengolah kooperasi untuk pertanian saja Tapi kami ingin membentuk sebuah kooperasi inat desa untuk para nelayan Dan kami harap bisa dikolah dengan baik Apakah semuanya setuju? Setuju Wow Ada pertanyaan lain? Kak Adit Maaf pak saya tinggal sebentar ya Kenapa Ran? Sebaiknya kakak pulang sekarang kak Umi pingsan Umi pingsan Ya aku gak bisa maksain aja gitu Maksudnya Ya itu semua tuh salah aku gitu Itu masih fatal banget Dit Aku udah nyakitin Umi kamu Dan aku yakin banget Umi kamu tuh gak bakalan mau maafin aku Kamu jangan emosi gitu dong Sin Kami juga musibah Siapa sih yang bisa tau? Ya iya aku tau ini musibah Terus? Ya aku gak bisa ngebuktiin aja gitu Aku gak bisa jadi calon istri atau calon nanto yang baik buat demi kamu Terus kalo udah kayak gitu ngapain dipertahankan? Apapun yang terjadi Aku antaportahan kenumbun kita Pak Gue yang menggadungi saya Apa perlu saya bawa ke rumah sakit? Sementara tidak perlu Tapi nanti kalo Bu Jobada siuman dan muntah Harus segera dipercayakan di rumah sakit Takut karutak Sepertinya Bu Jobada hanya keluhan saja Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tidak usah kira kamu hebat Ternyata kamu bukan sahabat Biar aku aja yang jagain Umi Kamu selesai lanjut pekerjaan kamu Ya Allah Aku mohon Semoga gak ada apa-apa sama Umi Gimana gak keluar asap kalau gorengnya kemataan? Hampir aja terjadi kebakaran Goreng tempe aja gak becus Gimana mau kemataan gak? Menantu seperti ini nih Yang Umi harapkan Nani Jadi begini kakuan kamu ya Selama ini Umi bela-belain kamu Agar jadi menantu Umi Kamu bohongin Umi Sintia Umi Alhamdulillah Maafin Sintia ya Gara-gara Sintia Umi jadi kayak gini Besok pagi Sintia pulang ke Jakarta Sintia rela kok Kalau Adi dijodohin sama Umi Enggak Sintia Kamu tetap jadi menantu Umi Sekalipun kamu gak bisa jadi orang kampung Kamu masih lebih baik Ketimbang Nani Cuma satu yang masih ganjal hati Umi Kalau seandainya Umi Kalau seandainya Umi melestui Hubungan kalian Mau kan kamu tinggal di Tobu Ali Tobu Ali Umi Iya kenapa Memangnya Aditya gak pernah cerita sama kamu Kalau seandainya dia menikah Umi mau dia sama istrinya tinggal di Tobu Ali Sebentar ya Umi ya Sebentar ya Umi ya Saya ke depan lu sebentar Ngapain kamu disini? Kok kamu mau bohongin aku? Ada apa? Sitiya, kamu boleh kesel sama aku, tapi tolong dengerin penjelasanku dulu. Penjelasan? Penjelasan apa lagi ya? Semuanya dijelasin. Aku datang kesini, supaya aku bisa diterima sama kamu. Tapi nyatanya apa? Aku lakuin itu kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena aku tahu kecilan kamu. Sitiya, aku tuh kecewa banget. Kecewa banget sama kamu. Emang kamu pikir gampang? Hah? Gampang dengerin karir di Jakarta gitu aja. Sorry. Sitiya! 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 Maafin aku sih itu. Kau lucu. Sitiya! Kak, Kenapa tiba-tiba kasihin dia pergi? Semua salah, Kak Karen. Indah warna palangi Harum bunga mewangi Pasti berlalu Terpah arti Andaikan kau tadi Lo yakin sih yang mau ninggalin Tombo Ali Terus ninggalin Aditya Bukannya uminya Aditya itu udah setuju ya sama lo Udah mau nerima lo gitu? Gak lah Gue pengen balik aja Ya gue harus pikirin karir gue juga Gue harus pikirin perusahaan gue juga ya kan? Gila Perusahaan yang udah gue bangun dari nol Ya gue harus pikirin lah Hmm gimana ya Gimana kalau misalkan lo tuh Coba untuk ngomong sama uminya Aditya Lo bujok aja nyokamnya Terus lo bilang aja Kalau lo sama Aditya tuh bakal balik ke Jakarta Imposibel deh Gak mungkin Gue tuh tau banget gimana kelasnya uminya Aditya Dek Gue tuh makan hati banget disini Jadi daripada gue makan hati disini Mendingan gue balik ya Kalau perlu gue sekalian aja ngupain Aditya Gus gak boleh gitu ah Lo tuh kalau ngomong jangan asalah-salahan guys Sebenernya tuh masalah tuh gak rumit Sintia Intinya itu cuma sabar Tulus, ikhlas Tapi gue udah ingin ketipin sama lo Iya gue tau Di satu sisi Gue gak mau ngelupain yang terjadi Di sisi lain gue juga gak mau Bilangan perusahaan gue Ya terus terlalu sih ya Tapi lo pikirin baik-baik deh ya Gimana baiknya Itu semua terkaitan dari lo Yaudah deh Ntar ubah kabarin tadi ya Umi mau kalian berdua Juga Sintia tinggal disini Biar ada yang menemani Umi Juga ada yang ngurusin kebun lada kita Dit Gue mau Umi bisa ngerti yang Sintia Ya mungkin susah buat Sintia bisa berubah dari seperti apa yang Umi mau Tapi aku percaya sama kutusah cintanya Mi Iya Mi Kak Sintia kan udah usaha ngelakuin apaan maunya Umi Udah susah masak di dapur Ngepel lantai Padahal kan Kak Sintia belum pernah ngelakuin itu semua di Jakarta Mi Kamu bener-bener ingin menikah dengan Sintia Iya Mi Yaudah Umi izinin Kamu tinggal di Jakarta Tapi Jangan lupain Umi sama Ranti Terima kasih ya Mi Sekarang Kamu susah Sintia nanti ketinggalan Iya Mi Eh Eh aku ikut Kak Yap Di luar Eh bu Umi juga ikut Ayo 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 kita kemana Ayo Pak pulang Bang Iya Pak Angkat dong Sin Angkat Gimana Kak Sintia masih gak mau terima telefon kakaran Masih direjek juga Bang buruan Bang Bang Tak usah kira Kamu hebat Ternyata kamu bukan sahabat Tak usah kira Aku marah Malah mau ku kasih selama I'll be where Ayo 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 Mak saya mau ngecek pesawatnya di Jakarta Mak Maka Mak 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 Kita harus kejar, Din. Adi, Tupi! Saat pertama udah berangkat. Jadi aku berangkat ke saat kedua. Jangan berangkat dulu, Sin. Kita bisa bicara semuanya baik-baik. Aku nggak mau kehilangan kamu. Umi juga nggak mau kehilangan kamu, Cynthia. Jangan pergi, ya. Umi, tapi aku nggak bisa tinggal di Togo Ali. Aku punya perusahaan yang harus aku urus di Jakarta. Umi ngerti? Soal itu bisa kita bicarakan di rumah. Tapi aku bukan calon nantu yang Umi inginkan. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa nyuci. Aku nggak bisa ngurus rumah. Umi juga ngerti, sayang. Umi, lihat kamu itu mencintai Aditya dengan tulus. Itu yang Umi harapkan. Makasih ya, Umi. Eh, kalau ini udah murim, bro, ya. Kamu meledek Umi terus. Ayo pulang, ayo, ayo. Ya, bersih. Ayo, kita pulang. Ayo, ayo. Ayo, kemudian. Juga travel agen pariwisata Gue kelola sama Aditya Seminggu sekali Gue terbang ke Jakarta Buat kursi kerjaan Semua masalah Kalau pada awalnya bisa dibicarakan dengan baik Pasti akan terselesaikan dengan baik Sintia Sintia Ini umi gue makanan Untuk kamu Ini spesial loh umi yang masak Itulah kebiasaan Ibu mertua gue Meskipun dia kohot Tapi sebenernya dia baik hati dan dia perhatian Mungkin Ini kali ya Ciri khas keramahan daerah Yang mudah-mudahan Gak akan terapun Iya umi Umi mau ngejodohin aku sama Ramlan deh Pokoknya aku gak mau dijodohin Kamu tuh jangan begitu Ramlan itu anaknya baik Dia itu karyawan teladan Kakak kamu loh ya kan Iya kan? Iya Kalau orangnya baik umi aja sama dia Aku gak mau Kamu tuh maunya seperti apa Ya anaknya baik loh Aku maunya orang Jakarta Pasti tak pernah terbayangkan Oh orangnya Di Stoboh Ali ini Yang lebih pantas di calonnya Kakak kamu Cintamu Cintamu Seidak lagi Menerangi Kelisah hati Cintamu Tau ah Kalau emang masih cinta Susu sana cinta lo Ketubo Ali Emang lo pikir Ketubo Ali itu cuman Niberang doang Gila itu coba Pagi Enggak Udah mana-mana berkas Berkas apaan Udah deh Udah deh ya Cynthia Please Udah lo gak usah ngeles Gue tau kok Lo itu pasti ngerasa kehilangan banget kan Dan gini-gini Gue tau lo ngerasa kecewa banget sama dia Tapi kan bukan begini dong caranya Lo ngelampiasin kecewaan lo Iya kan? Mendingan sekarang telpon dia Coba coba Udah hubungan ya Iya, iya, iya Ntar Udah gak diangkat? Udah hubungan lagi Gak diangkat ya? Ya mungkin Dia lagi ribet sama keadaan nyokap yang lagi sakit Kenapa sih lo gak coba SMS aja? Kan dia butuh perhatian Iya, SMS apaan? Gak muah Gak usah gengsi deh Udah cepetan SMS Tau deh Dapet cinta Sayang Gimana keadaan umi kamu? Maafin aku ya Gak seharusnya aku semarah itu sama kamu Tapi jujur Aku kecewa Please Balas SMS aku ya Halo sayang Gimana keadaan umi kamu? Ehm, keadaan umi udah mendingan kok Besok, besok udah boleh pulang Alhamdulillah syukur Ehm, iya Ngerti gak sih? Aku belum tau. Kok belum tau sih? Ya udah lah, mendingan kayak gini deh. Kita gua skip kontak dulu, daripada ujung-ujunya masih ribut, oke? Adiut! Apa sih soal nyokap aja ribet banget? Jadi lu udah baikan, terus berantem lagi? Ya gitu deh. Ya, silahkan. Ya gitu, ngebetein banget kan? Udah baikan, terus berantem lagi. Ya Allah sih, lagian. Udah tau aditnya tuh lagi ribet ya sama keadaan nyokap yang lagi sakit. Terus lu hubungin dia, ngomongin kerjaan. Ya gimana gak tambah kayak gini ya? Masih. Ya terus, gua harus gimana? Ya lu maunya gimana? Ya, sekarang gini aja sih. Sebenernya tuh, gua maunya semuanya clear. Pasti lu pernah dong ngerasain kalo misalkan lu lagi ada masalah, terus lu kerja. Itu jadi pikiran lu banget kan? Apalagi cuma gara-gara mikirin dia. Nah, usul gua sih. Ya tapi kalo lu mau, gimana kalo lu tuh unjukin rasa empati lu sama keadaan nyokapnya Aditya yang lagi sakit? Kirin bunga. Ya gak bunga juga, bunga mah kecil. Lu dateng dong ke bangka. Kerjaannya gimana dong? Aduh Cynthia, ini kan calon mertua lu. Oke, lu boleh lagi lah kerja. Tapi lu harus liat situasi dong. Ya, tapi tersalah lu sih. Cuma menurut gue kan ini kan salah satu pembuktian lu sama Aditya. Kalo lu tuh sayang. Beng, perhatian sama keluarganya dan nyokapnya. Lu masih mau kan bertahan sama Aditya? Ya iyalah. Lu tau banget kan, gua tuh sayang banget sama Aditya. Nah kalo gitu, mendingan sekarang kerja deh cinta lo ke Tobu Ali. Gimana? Aditya? Iya Mi. Iya bener Mi. Kenapa Umi bawa-bawa naning sih? Iya Mi. Kamu masih inget naning? Anaknya Pak Hasan. Yang di depan rumah kita. Ehm... Keparen gak sempat ketemu Mi. Oh, kebetulan. Aditya, kamu ajak naning jalan-jalan ya. Kamu kan udah lama gak tau perkembangan kotak larian kamu. Iya kan? Umi bisa aja. Kalian ngobrol aja ya. Umi mau bereskan kembun Umi tuh yang sebelah sana. Eh... Umi. Tadi gimana? Maksud Umi apa? Mau bawa naning kesini. Umi mau jodohin ke Aditya sama naning ya? Umi kan udah kenal sama keluarganya naning. Ya gak ada salahnya kan. Umi jodohkan kakak kamu sama dia. Umi. Aku tuh lebih tau siapa naning sebenernya. Di depannya aja dia sosok polos. Tapi di belakang... Udah, udah. Umi gak mojek. Lutuh yang salah. Udah tau jalan kampung. Asal aja pakai motor. Maaf, Bu Sintia. Eh... Ya, Pak. Saya tidak bisa menunggu lama. Kebetulan saya ada flight ke Singapura pada siang hari ini. Eh... Kalau gitu... Kita gak bisa membicarakan proposal kita dong. Eh... Saya telah banyak memberikan kepercayaan pada posan ibu. Namun... Ibu tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah saya berikan. Eh... Baiklah kalau gitu. Atas nama perusahaan... Kami minta maaf. Baik, Pak. Baik, Pak. Mari, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Bang, Bang, Bang. Udah, Bang, Bang. Udah, Bang. Udah, Bang. Gak usah berantem, Bang. Itu tuh. Motor gue ruta. Kaca spionnya. Jadi harus ganti, Mas. Kamu gagal lihat, Pak. Ya udah, ya udah. Gini. Gimana kalau saya yang ganti? He? Nih. Saya di kantong ada 100 ribu. Ya udah. Ya udah. 20 ribu, Bang. Ya udah. Oke? Oke. Si. Oke. Aku bisa jelasin kenapa aku terlambat. Menjelaskan apa lagi? Emang menurut kamu penjelasan kamu bisa merubah keadaan? Enggak, eh. Eh, dengerin. Gara-gara kamu. Investor kita jadi hilang. Ya, tapi aku minta sama kamu tolong dengerin kenapa masalahnya bisa jadi ribet kayak gini. Aku minta tolong... Ya, udah, 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 udah ya. Penjelasan kamu tuh udah cukup jelas. Kamu tolong sendirikan padar malam kayak gimana. Hah? Dia tuh sangat konser. Dan dia sangat konsisten kalau bikin bil sama kita. Dan gara-gara kamu, kita kehilangan investor. Dip, kita emang pacaran, ya? Tapi kalau urusan kerja, tolong, profesional. Hei! Oke, gue tau lo kecewa sama dia. Tapi gak ada salahnya kan lo dengar penjelasan dia dulu. Penjelasan apa lagi sih? Gara-gara dia, gue tuh sampe kelihan kaya, enggak, enggak. Jadi gini, Adit bilang sama gue, dia dapet kabar dari nyokapnya sakit, dan dia harus pulang ke bangka. Makanya dia pesen tiket dulu. Oh, em, pesen tiket ya? Kayaknya sekarang Jakarta udah gampang deh. Ya kan? Tinggal buy phone aja gitu, halo, saya pesen tiket. Bisa kan? Aduh, aduh, Tapi Adit itu kan baru ngakuin kesalahan sekali. Emang sih kesalahan sekali. Tapi kalau misalkan dibiarin, bisa berkali-kali dong? Cynthia ingat dong, dia kan cowok loh. Terus, kalau misalkan dia cowok gue, terus kalau dia salah, gue diemin gitu, seolah-olah gak ada apa-apa. Sorry ya, kalau masalah pekerjaan, harus profesional. Yaudah deh, gue gak tau apa yang ada di jalan pikiran lo ya. Terserah lo, yang jelas gue cuma mau ngingetin, kegagalan proyek ini itu bukan berarti bikin dunia kiamat kan? Gue ngerti perasaan lo, Men. Tapi bukan kayak gini caranya lo nyelesain semua masalah lo. Lo mau pulang kamu, tak mau kasih tau Cynthia. Bukan gue ngomongnya saya masalah. Tapi dia, gue udah berusaha ngomong baik-baik, tapi dicuekin. Terus gue harus ngapain? Ya sih, dia memang kelewatan banget, tapi, ya, men, gue dia mau memperkeru masalah dong. Gue bukan memperkeru masalah. Sebenarnya selama ini gue sama Cynthia udah sering bermasalah. Tapi fine-fine aja gue ngalah. Dia harusnya kerjaan juga lancar-lancar aja. Tapi kali ini gue gak bisa terima. Gila, Umi gue sakit, Roy. Bertahun-tahun gue pulang, terus gue dapat kabar kayak gini, dan gue harus menutup mata. Hah? Gak. Kesetan sama kerjaan. Oke, fine. Itu masalah pekerjaan. Tapi, hubungan lo sama Cynthia gimana? Saat ini, nyawa Umi gue lebih penting daripada apapun. Termasuk pekerjaan dan hubungan gue sama Cynthia. Dir, kita emang pacaran, tapi kalau urusan kerjaan, polong. Profesional. Hei! Nih, kira-kira Kak Adit bakalan pulang gak ya? Kalau dia sayang sama Umi dengan Umi sakit, dia pasti pulang. Kalau enggak, lah. Tapi aku yakin kok, kalau Kak Adit bakalan pulang, malah mungkin Kak Adit bakal bawa calon istrinya ke sini. Calon istri? Iya, aku kan pernah lihat. Kak Adit waktu itu pernah ngirimin foto pacarnya sama aku. Nanti, Umi lebih suka kakak kamu itu menikah dengan perempuan satu desa. Kenapa gitu, Mi? Apa yang bisa dihalapkan dengan gadis kota? Mereka bisanya cuma solek, belanja. Apa bisa mereka ngurus rumah tangga? Apalagi ngurus kebut kita. Tapi kan gak semua orang kayak gitu, Mi. Ih, buktinya menantu Haji Anam itu. Istrinya, kayaknya itu, selangit seperti gak bisa nginjek Mubi. Kasian nantu Haji Anam itu. Mubi itu gak mau punya menantu itu gadis kota. Apalagi yang namanya gadis Jakarta itu. Ih, dengar namanya aja. Terima kasih. Saat tak berdaya kau baku percaya mendungkan berganti. Berganti Halo, Din Iya, Sin Usahain ya, kamu sampai sini jam 9 Karena kamu tau banget kan, klien kita konsisten banget dan Iya, Dit, online banget Aku gak mau ngecewain mereka, oke? Iya, tau klien ini seberati boot prank kita Ah, kelewatan Rang Susah amat sih kakak kamu ini dihubungin Kok tuh volume gak masuk-masuk? Ya, dicoba nanti lagi kan bisa, Mi Alah, belum jadi orang gede aja udah susah dihubungin Ini nih, yang kayak gini nih Umi gak suka Makanya Umi lebih suka kakak kamu tuh tinggal di bangka Di sekolah yang tinggi-tinggi, malah enak-enakan kerja di Jakarta Nanti, pokoknya Umi mau kakak kamu itu ketobohali secepatnya Iya, Sin, aku juga udah buru-buru nih Kalo begini deh, kamu suruh Roy kayak cari jalan pintas atau jalan tikus gitu, cepetan dong Yaudah, yaudah ya Gimana kalo Ranti bawangin Kak Adit kalo Umi lagi sakit keras? Abisnya kalo Ranti cuma bilang Umi lagi keangnat atau pengen ngomong doang sama Kak Adit Pasti Kak Adit langsung bilang Ntar ya, ntar ya, ntar ya terus Mi Yaudah, terserah kamu aja lah Pokoknya Umi tuh gak mau Aditya itu jadi durhaka gara-gara lupa sama orang tuanya Gue pada satu menit udah ngomong lagi Kenapa lagi, Sin? Halo Kak Adit Ini Ranti, Kak Ranti? Kenapa Ranti? Umi, Umi Kak Umi kenapa? Ranti bilang sama Kakak Umi kenapa? Umi masuk rumah sakit Kak Tadi setelah-setelah subuh Umi mengeluh kalo dia Kalo dia pusing Abis itu Umi pingsan Kak Dari tadi Ranti tuh udah coba nelfonin Kakak terus Tapi handphone Kakak sibuk Sorry lah Nadi Kakak abis nelfon dari sini jadi Kak Ranti mohon Kak Kakak cepet pulang ya kesini Ranti takut kalau Umi kenapa-napa Yaudah gini Hari ini juga kalau pulang ketemu Ali Yaudah Nih tunggu ya Kak Kenapa men? Umi gua sakit bro Serius lu? Iya, iya, iya Yaudah sekarang gua antarin lu nyeri tiket ya Ya masalah soal kerjaan gimana bro? Elah dit Itu nanti kan bisa Nyokap lu lu penting men Lu gak mau kan terjadi hal-hal yang gak diinginkan Sementara Lu lebih penting sama pekerjaan lu Maaf Bu, Pak Darmawanya sudah datang Pak Darmawanya sudah datang Aduh gimana dong Pak Darmawanya sudah datang Malah Adit belum datang lagi Yaudah tenang dulu sini Tenang, tenang, tenang Tenang dulu ya sini ya Aduh deh Lu tau sendiri kan Pak Darmawanya itu kayak gimana Dia tuh hentai banget kalau masalah waktu Aduh gimana ya Yaudah gini aja sekarang Mendingan kamu temuin Pak Darmawanya Biar aku yang hubungin Aditya ya Oke 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 Lu telepon Adi Terus lu bilang Gua gak mau tau gimana caranya Lima menit dia udah harus sampai kantor oke Ya Dek Dek Udah sampai mana Kalian kita pada Darmawang udah datang tuh Sorry banget ya Dek Gua bisa travel yang tiket buat kebangka Umi gua sakit Aduh Adit Aduh aduh Sumpah-sumpah Cynthia tuh pasti bakalan marah besar Gimana dong Aduh Gimana ya Gini aja gini gini ya Mendingan sekarang lu cari ojek Terus lu cepet-cepet deh ke kantor ya Iya 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 Makasih ya Dek Udah bro Bro Lu anterin gua tempat ojek ya Serius loh Iya soalnya gua udah temuin klien Oke oke Ayo yuk Halo siang bapak Halo siang bapak Halo siang bapak Halo siang bapak Silahkan duduk pak Baik terima kasih Aduh silahkan di minum Baik bu Cynthia Kapan kita bisa mulai meetingnya Ehm bisa kita tunggu sebentar lagi pak Baik kita tunggu 5 menit ya Iya pak Ehm Saya permisi sebentar pak ya Baik 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 Aduh Aduh Habis dengan dua nih kurang acar lo Doan Hei, lo kalau nyebrang lirat dulu dong. Asahlah janjolanong, gagah bisa. Kamu udah berlinding, serem. Tak usah kira kamu hebat. Ternyata kamu bukan sahabat. Tak usah kira aku marah. Malah mau ku kasih selama. Ambil lah saja. Bekas pacarku. Assalamualaikum. Wah, keren banget. Itu siapa ya? Apa janjolan rakannya Ranti? Umi? Ranti? Umi? Cianjolan Umi, dua rumah sakit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya Ditya, anak Ibu Zubaida. Kalau saya buat tahu, Umi saya dirawat di rumah sakit mana ya? Rumah sakit, Kak. Kakak tak salah. Umi sama Ranti, tadi saya lihat pergi ke kebun. Hah? Jadi, jadi Umi saya gak sakit? Tak ada yang sakit, Kak. Setahu aku, Umi di rumah seperti biasanya. Oke, kalau gitu saya permisi. Makasih ya. Iya. Mau masuk dulu? Gak apa-apa, lain kali aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Jadi beneran ini kakaknya Ranti? Tahu sekeran ini, tak aku tolak rencananya Umi ngejodohin aku sama kakaknya Ranti. Tapi kalau misalnya Kak Adi tetap mau kasihin Tia jadi calon istrinya, gimana? Entahlah, gak tahu, Umi. Jadi Umi sama Ranti sepakat kerjain aku. Kak Adi! Aku sampe ngorbanin kerjain untuk pulang ke sini karena Umi sakit. Tapi yang kulit Umi baik-baik aja dan... Dan apa? Jadi begitu? Hah? Iya, kamu pulang kalau Umi sakit. Iya, kalau Umi meninggal, begitu. Ya bukan gitu, Umi. Emang begitu kamu? Setiap Umi telfon kamu itu kamu sibuk. Umi suruh pulang kamu gak pernah hiraukan. Sibuk aja dengan pekerjaan kamu. Apa mesti seperti itu? Umi meminta kamu pulang supaya ingat dengan kamu ke halaman kamu, iya? Yaudah. Umi, udahlah. Mendingan sekarang Kak Adit udah pulang. Ya, Mi ya. Mi, ngafin Kak Adit ya. Ngafin aku, Mi. Yaudah. Sekarang kita pulang aja. Nanti Umi masak makanan kusukain kamu. Emang Umi yakin harinya aku bakal pulang, ah? Kalau kamu gak pulang hari ini tuh kamu... Yaudah. 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 Umi bukan melarang kamu kerja di Jakarta. Tapi ingat janji kamu tuh sebelum ke Jawa. Kamu bilang kalau kamu sarjana, mau bangun pobal. Mana janjinya? Mana buktinya? Ya masalah pacar aku orang Jakarta, Mi. Dan aku mau membicarakan ini sama dia. Itu salah kamu sendiri. Kok malah cari pacar orang kota? Di sini kan belanya. Ya, Umi. Kamai cinta siapa yang tau. Umi gak pake pacaran. Umi dijodohkan, dinikahkan sama abah kalian. Buktinya, sampai abah kalian meninggal, Umi masih tetap menjaga bahasa keluarga. Bahagia? Umi, itu kan nyaman dulu. Beda sama nyaman sekarang. Alah, anak sekarang tuh banyak maunya. Kau teduhkan jiwaku. Sini dorong kerjanya. Kan kayak gini, Nur. Dit, waktu tuh harus kita nantarin bener-bener. Dan kamu tau banget kan, best back itu proposal harus kita kasih. Yaudah deh, kamu makan aja dulu. Yaudah, aku sopir nih ya. Dalam jenuh hati, Ku tak lagi sendiri. Kau telah lengkapi aku. Tidak ada lagi yang ku inginkan. Hanya kau, kekasihku. Gak apa sih? Aku kasih apa lagi, bener-bener banget sih. Eh, bener-bener kasih apa-apa aku. Enggak lagi, kamu kerjain aku ya. Selamat pagi, menerangi gelisah hati ini. Cintamu telah menangkan ruang hatiku. Semuanya untukmu. Kak Adit lagi pelamun tuh di luar. Kayaknya dia lagi mikirin kasihin dia deh. Biarkan aja. Biar dia bisa belajar menerima kenyataan hidup. Kok Umi ngomong gitu sih? Nanti masih banyak gak ajak-jakin orang. Tapi emang... Udah, udah. Kerja sama Umi, kerja. Ya udah, Kak. Kalau gitu, besok siang aja. Abis aku kuliah. Gimana? Kita bisa jalan-jalan. Baik. Kasih ya, Naning. Iya, Kak. Umi tuh memang kelawat-kelawat ya, Kak. Kakak diminta menekat di sini. Terus ninggalin keadaan Kakak di Jakarta. Tapi, kalau aku pikir-pikir, Bangka khusus Seto Bali ini memang butuh anak muda seperti kakak. Abisnya, siapa lagi kalau bukan putra daerahnya yang bisa membangun Bangka ini? Ya kan? Iya juga sih. Terus, apa lagi yang kakak pikirin? Apa kakak berat ninggalin pacar kakak di Jakarta? iya. Yaudah, gini aja. Kakak minta dia tinggal di sini. Kalau dia nggak mau, putusin aja. Gampang kan, Kak? Kita pulang aja, yuk. Loh, katanya mau aku anterin keliling kota. Lain kali aja ya. Awas kantor desa ada penyuluhan buat para melayani. Kak, tapi... aku kecewa kau ganti dan mentawa di saat hatimu terluka Aku tak enak, Umi. Nanti dikira aku ngerebut Kak Adit dari pacarnya kalau Umi tetap menjodohin aku sama Kak Adit. Namin, kamu jangan rasa begitu. Umi ingin menjodohkan kami sama Aditya karena Umi tahu betul hubungan Aditya dengan gadis kota itu nggak sampai keplaminan. Umi sangat tahu seperti apa gadis kota kebajakan. Tapi Umi, kalau Kak Adit tak suka sama aku, gimana Umi? Semua Umi lah tuh. Kamu tenang ya dan kamu sabar. Lama-lama Aditya juga bisa menerima kamu. Ah, benar-benar nyanak. Halo, baby. Hai, sayang. Jadi kita jalan? Jadi dong. Masa aku buang sih? Terus, cewek kamu gimana? Cewek aku? Kamu nggak usah hati, baby. Pokoknya semuanya udah aman, oke? Dasar playboy kamu. Ayo. Stop! Kamu nih. Aku nggak nyangka sama kamu. Selama ini aku mengenal baik kamu. Nggak taunya kamu merebut jawa orang. Dasar! Ada apaan? Jangan kamu pikir, aku nggak tahu ya kelakuan kamu di kampus. Mulai sekarang, jauhin Kak Adit. Nanti, denger ya. Bukan aku kok yang mulai, tapi Umi kamu. Umi kamu yang datang ke rumah aku dan mau ngejudin aku sama Kak Adit. Aku pikir-pikir, nggak salah dong kalau aku terima. Bahagian, mana ada sih cewek yang mau nolak cowok sekeren kakak kamu. Sarjana lagi, ya kan? Tak usah kira kamu hebat. Ternyata kamu bukan sahabat. Tak usah kira aku marah. Malah mau ku kasih selama. Ambilah saja bekas pacarku. Sebenarnya ku tahu sejak lama sejak lama hanya ku berpura-pura Kamu siapa, dia siapa, teman dan pahak. Oh my God. Maksudnya... Kak Cynthia ya? Kamu rantikan adanya Adit ya? Halo Cynthia. Ranti. Ternyata kak Cynthia lebih cantik ya asli daripada dipoto. Ah, kamu bisa aja. Kamu juga cantik kok. Yaudah, Kak, kita masukin. Eh, umi ada di rumah kan? Ah, umi. Umi baru aja pulang. Mungkin dia ada di dalam, Kak. Ah, tapi umi udah sembuh kan? Ah, umi. Iya, Kak. Emang dia baru aja sembuh. Tapi namanya juga umi. Selalu gak putar di rumah. Mau yang kerja terus. Ah, terus kalau misalnya penyakitnya kamu gimana? Umi tuh sakit cuma gara-gara kangenan sama anak seluruhnya aja, Kak. Kok lo kan bang cing dokapnya si Adit? Adit dia ada? Oh, Kak Adit. Kebetulan dia lagi ke kantor desa. Itu loh, Kak. Dia mau bikin kooperasi buat para petani di sini. Oh, iya. Yuk, mari masuk, Kak. Eh, aku di sini dulu pengen ngeliat halapunnya. Pengen liat yang lain-lain di sini gak apa-apa kan? Oh, ya gak apa-apa dong. Yaudah, aku masuk dulu ya. Saya akan panggil Umi. Iya. Sampai jumpa.